Hai apa kabar sahabat sodiak ini semua Terima kasih sudah ada di video kali ini ya Pada kesempatan kali ini saya akan Bacakan prediksi ada Tujukan sodiak yang akan memiliki keberuntungan Sangat baik sekali di minggu ini Dari tanggal 17, 18, 16, 20, 21, 22, dan 23 Oktober tahun 2022 Apakah sodiaknya termasuk Pemirsa? Semoga saja iya ya Pertama-tama pemirsa Sebelum saya membacakan predisinya Mohon teman-teman untuk support Video ini ya pemirsa dengan cara mengklik like Dan juga subscribe pemirsa bagi yang belum Jangan lupa juga pemirsa klik tombol loncengnya Dan juga share video ini agar bisa bermanfaat Untuk teman-teman lainnya di luar sana Terima kasih ya Baik pemirsa semua tanpa berlama-lama di awal Ini dia pertama-tama sodiak yang memiliki Keberuntungan yang sangat baik sekali di minggu ini Pertama-tama yakni adalah teman-teman Yang bernaung di sodiak gemini Hai apa kabar sahabat gemini semua Ya karena termasuk salah satu sodiak yang beruntung pemirsa Di minggu ini Di sini ada pesan yakni dari kartu The Ace of Pentacles ya sahabat gemini ya Bagus sekali The Ace of Pentacles sendiri Mesyaratkan sahabat gemini Sepertinya keberuntungan kamu ada pada sisi pekerjaan ya Sahabat gemini ya di minggu ini Beberapa pekerjaan kamu yang sudah kamu rencanakan Dan juga kerjasama yang sudah kamu jalin gitu ya Sahabat gemini ya Akan terbukti menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa bagus di minggu ini Dan ingat sekali lagi sahabat gemini Kunci keberhasilan di minggu ini ada pada kestabilan sahabat gemini sendiri Dalam hal membuat keputusan-keputusan yang besar Dan ada juga baiknya gitu ya sahabat gemini ya Anda membuat keputusan-keputusan yang sifatnya rasionalis gitu ya sahabat gemini Tidak hanya berdasarkan subjektivitas atau cara pandangan sendiri Tetapi lebih ke hal-hal yang objektif Sedangkan untuk dalam hal keuangan sendiri sahabat gemini Ace of Pentacles sendiri menceritakan sahabat gemini Sepertinya keberuntungan finansial Ada di tangan anda di minggu ini sahabat gemini ya Oleh karena itu sahabat gemini manfaatkanlah dengan baik Next, Mirsa Zodiac yang beruntung kedua Di minggu ini ada teman-teman yang bernahung di Zodiac Leo Hai apa kabar sahabat Leo semua Terima kasih sudah di video kali ini Luar biasa sekali atensinya Sampai dulu kartu anda Di sini ada keberuntungan dari kartu The Queen of Pentacles Queen of Pentacles sendiri menceritakan sahabat Leo Sepertinya di minggu ini keberuntungan kamu adalah dalam hal Kehidupan sosial ya sahabat Leo Sepertinya sahabat Leo Permasalahan-permasalahan yang di minggu sebelumnya belum sempat tertuntaskan Di minggu ini sudah mulai terselesaikan dengan cukup baik gitu ya sahabat Leo ya Hanya saja sahabat Leo yang perlu anda perhatikan adalah sahabat Leo Tidak terlalu memaksakan kendak kepada orang lain ya sahabat Leo ya Karena ada kemungkinan mendatangkan masalah gitu ya sahabat Leo Sedangkan untuk finansial sendiri sahabat Leo Sepertinya berkat kecermatan anda mengukur dan juga memanage keuangan dengan cukup baik Saya rasa finansial anda untuk sepanjang minggu ini Masih tergolong atau termasuk stabil ya sahabat Leo Seperti itu Sedangkan next Untuk Zodiac yang beruntung ketiga di minggu ini Ya ini teman-teman yang bernaung di Zodiac Scorpio Hai apa kabar sahabat Scorpio semua Ya anda termasuk Zodiac yang beruntung di minggu ini Di sini ada pesan keberuntungan dari kartu yakni The King of Pentacles King of Pentacles sendiri masyarakat sahabat Scorpio Sepertinya dia ini sahabat Scorpio ya Di minggu ini sahabat Scorpio keberuntungan kamu sahabat Scorpio Sepertinya terletak pada kejadian-kejadian yang tidak terduga sahabat Scorpio ya Jadi sahabat Scorpio sepertinya di minggu-minggu ini sahabat Scorpio ya Walaupun kamu diterpa tantangan dan rintangan begitu ya sahabat Scorpio Tetapi ada bantuan dan juga pertolongan yang tidak terduga sahabat Scorpio ya Yang dapat membuat hati kamu merasa lega dan juga gembira Selain itu juga sahabat Scorpio The King of Pentacles masih harapkan kemampuan kamu untuk meraih sesuatu hal lebih baik di minggu ini Sahabat Scorpio ya Oleh kartu sahabat Scorpio gunakanlah momentum yang baik ini untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan Next, mirsan untuk Zodiac yang beruntung berikutnya Yakni teman-teman yang bernaung di Zodiac Sagittarius Hai apa kabar sahabat Sagittarius semua Disini ada pesan keberuntungan dari kartu The Strength The Strength sendiri menyadarkan sebuah kekuatan Sepertinya rejeki kamu tidak hanya sekedar kesehatan sahabat Scorpio di minggu ini Karena seperti di minggu ini sahabat Scorpio Kondisi fisik atau kondisi kesehatan kamu sahabat Scorpio Cukup bagus dan stabil gitu ya sahabat Scorpio ya Dan tidak hanya itu sahabat Scorpio Sepertinya ada rejeki keuangan juga sahabat Scorpio ya Yang akan segera hadir di minggu ini sahabat Scorpio Ingat sahabat Scorpio kunci kamu untuk bisa menaklukkan pekan ini Atau minggu ini sahabat Scorpio ya Itu ada di dalam hati sahabat Sorry, sahabat Sagittarius sendiri ya Sahabat Sagittarius maaf Tadi saya menyebut Zodiac Scorpio ya Harusnya Zodiac Sagittarius Ya untuk sahabat Sagittarius sendiri ya Isi di dalam hati kamu dan juga Motivasi dalam hati kamu adalah kunci suksesnya di minggu ini sahabat Sagittarius Namun yang paling penting sahabat Sagittarius adalah mempersiapkan diri untuk sebuah perubahan-perubahan besar yang tidak terluka di minggu ini sahabat Sagittarius ya Siapa tahu tiba-tiba kamu diberikan tugas penting Siapa tahu tiba-tiba kamu dapat keuntungan yang besar Tetapi dibalik keuntungan tersebut ada tanggung jawab besar juga yang harus segera kamu penuhi gitu ya sahabat Sagittarius Next untuk Zodiac yang beruntung berikutnya Yang kelima yakni teman-teman yang bernaung di Zodiac Capricorn Hai apa kabar sahabat Capricorn semua Terima kasih sudah ada di video kali ini ya Saya buka dulu pesan keberuntungan kamu Buat Capricorn ada pesan dari Katu dan Nine of Cups Sembilan buah cawan yang menyarankan sahabat Capricorn Siapa tahu awal kebangkitan kamu sahabat Capricorn itu justru ada di minggu ini sahabat Capricorn Ya benar sekali ya sahabat Capricorn ya Sepertinya usaha kerja keras kamu sahabat Capricorn di minggu ini sudah mulai terbayar gitu ya Sahabat Capricorn ya Oleh sebab itu sahabat Capricorn keuntungan-keuntungan atau upah-upah Atau mungkin bonus-bonus yang sudah kamu tunggu-tunggu sahabat Capricorn Kemungkinan besar akan hadir di minggu ini sahabat Capricorn ya Dan begitu juga terkait dengan peluang-peluang keberuntungan sahabat Capricorn Karena sepertinya peluang keberuntungan kamu tidak hanya satu atau dua hal saja Tetapi ada beberapa ya sahabat Capricorn Oleh karena itu sahabat Capricorn jangan lupa dan jangan istilahnya terlalu cepat senang ya Ketika mendapatkan sesuatu hal yang baik di minggu ini sahabat Capricorn Karena kamu juga mesti ingat sahabat Capricorn ya Ada orang-orang di sekitarmu yang harus kamu bantu juga sahabat Capricorn Next pemirsa untuk zodiac yang beruntung berikutnya Ya yang ke-6 Yang ini teman-teman yang bernaung di zodiac Aquarius Hai apa kabar sahabat Aquarius semua ya anda termasuk orang yang beruntung di minggu ini ya pemirsa Di sini ada pesan keberuntungan dari katu The Ace of Cups Yang menyaratkan sahabat Aquarius sepertinya keuntungan kamu atau finansial kamu akan mengalir bagikan air ya di minggu ini sahabat Aquarius Ada kekuatan besar gitu ya sahabat Aquarius yang akan mendorong rezeki kamu akan lebih bagus di minggu ini sahabat Aquarius Oleh kata sahabat Aquarius bersiap-siaplah ya Sepertinya pekan ini atau minggu ini sahabat Aquarius akan tampak berbeda gitu ya buat kamu sahabat Aquarius ya Dan ada juga kemungkinan tugas-tugas baru gitu ya sahabat Aquarius Dan itu akan membuat pencapaian baru juga di minggu ini ya sahabat Aquarius ya Dan tidak hanya itu sahabat Aquarius ada rezeki baru juga Ada peluang rezeki baru juga yang akan segera masuk ya sahabat Aquarius ya Semoga saja bisa menjadi bermanfaat di tangan anda Next untuk zodiac yang berikutnya yang ke-7 Yang beruntung pemirsa ya ini teman-teman yang bernaung di zodiac Aquarius Hai apa kabar sahabat Aquarius semua Disini ada pesan keberuntungan dari kartu yakni page of pentacles Yang mencerahkan sahabat Aquarius sepertinya hasil besar atau hasil maksimal Sudah ada di depan mata anda gitu ya sahabat Aquarius ya di minggu ini oleh kartu sahabat Aquarius Ini tentang atau terkait bagaimana cara anda bisa menyiasatinya supaya rezeki tersebut Tidak jatuh ke tangan lain gitu ya sahabat Aquarius ya tetapi jatuh ke tangan anda sendiri Dan yang kedua sahabat Aquarius yang perlu kamu perhatikan adalah sahabat Aquarius ya Pengambilan keputusan besar sahabat Aquarius Sepertinya cukup berisiko di minggu ini kalau misalnya hanya kamu tanggung sendiri sahabat Aquarius Oleh sebab itu sahabat Aquarius mintalah pendapat atau masukan dari beberapa pihak Sebelum kamu memutuskan sebuah keputusan besar di minggu ini sahabat Aquarius Baiklah pemirsa semua itu dia prediksi 7 zodiac yang akan memiliki kans keberuntungan yang sangat baik sekali di minggu ini Dari tanggal 17 ya Oktober Sampai dengan tanggal 23 Oktober tahun 2022 Sekali lagi pemirsa terima kasih sudah menyimak video ini Jangan lupa tetap selalu support channel ini ya dengan cara mengklik like Dan juga subscribe bagi yang belum pemirsa Jangan lupa juga pemirsa klik tombol loncengnya dan juga share video ini Agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana Sekali lagi pemirsa terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya